Padahal Mama Jad punya gaji dari YouTube Alhamdulillah ya bun Dari gaji YouTube juga Mama Jad itu ada gaji Menu sore ini ya bun Ini punya daun bawang Yang waktu tempoh hari dibeli Dan baru dapet Ikan asin rebungnya ya Ini segini itu Rp10.000 Nih rencananya Ini mau masak Sama ayam Jadi Petai juga masih ada Nanti aku mau campurin sama apa Gitu lah ya Biar enak Alhamdulillah ya bun Petai aku masih punya beberapa Nah ibu-ibu seperti biasa Hampir setiap hari Mama Jad itu ada bikin karoket Atau risol Yang di dalamnya itu hanya bihun Wortel kayak gitu ya Di oseng-oseng lah ya bun Karena Jad itu sangat suka Dari yang lain Lebih ini dia suka Jadi kita bikin ya Nah ini sekarang Tadi dia mau ngebungkus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu semuanya Selamat sore Selamat menunaikan ibadah puasa buat semuanya Dari siapa Dari siapa Meme Meme lagi makan apa Makan apa itu bilang Apa itu Sate Jadi Meme lagi makan sate Udah ya turun dulu Mama bikin video ya Jadi ibu-ibu Hari ini Mama Jad itu Seperti biasa Mau masak-masak Buat menu Buka puasa ya Seperti biasa lah Gak aneh-aneh Yang simple-simple aja Yang ada di Di apa ya Yang ada di kulkas Yang kemarin-kemarin belanja gitu Baru hari ini mikir Apa yang mau dibasak Ingin tahu ibu-ibu Mama Jad masak apa Yuk kita lihat Mama Jad mau perlihatkan ini dulu ya Kalau riso Teh dede lagi bikin di depan ya Jadi kalau riso lemah Simple aja sih Bihun sama wortel Di oseng-oseng Pake bawang merah Bawang putih Udah digulung-gulung Kayak gitu ya Itu udah bikin Oke Mama Jad mau liatin Ke teman-teman Nah sore ini Mama Jad itu Sudah mempersiapkan ya Dari tadi Seperti biasa Pas nanti udah Waktunya masak Tinggal oseng-oseng aja Karena ini Semuanya sesuatu Yang simple dan gampang Yang gak usah lama-lama Direbus Jadi menu pertama Ini ada jamur Tadi itu beli jamur Ini nanti ada baso Mau dipotongin Kayak gitu Di oseng-osengnya Campur toge Sama Pokcay Apa pakcoy lah Ibu-ibu ya Mama Jad lupa itu ya Gak tau kenapa ya Nah itu Nanti bawang merah Bawang putihnya Udah di Apa ya Udah dipotongin Ini juga Daun bawang Ya udah dipotongin Terus menu kedua Ini bunga bawang Yang waktu tempoh hari Kita beli ya bun Dan juga ada Campurannya teri Mama Jad itu Belum dimasak itu Karena Nunggu-nunggu Teri rebung ini Tadi udah beli Dan ini petai juga Jadi petai itu Apa dicampur Sama ini Apa dipisah Gak tau ya Nanti ada Dua pikiran Dan juga Mau bikin Tempe goreng Atau menduan-menduan Simple aja Sama terigu Dan nanti dikasih Bumbunya ini ada Bawang merah Bawang putih Bawang daun Nanti tinggal bikin Terigunya Nah kayak gitu aja ya bun Menu hari ini Jadi ini bun Ini untuk Bikin Tempenya Apa ya namanya Terigunya Tuh Garam sama micinya Udah cukup Gak usah terlalu banyak Ya Tuh Aduh Kebanyakan air Kayaknya Ini bawang merah Bawang putihnya Campurin Ada juga Yang suka digerus ya Tapi Mama Jad mah Gak digerus Sukanya kayak gini aja Ini kita campurin aja Kita langsung Menggoreng aja Ya bun tuh Goreng tempe aja Labun Kalau gak pantas Menduan main Mau sama nasi Juga enak Mau dimakan Sama Sirop Juga biasa Ya Oke ya bun Ini Bawa Apa namanya Bala-bala tempenya Udah mateng Udah menguning Sengaja diganggang Ya bun Biar apa namanya Biar tempenya itu Mateng Di dalam Enak Jadi ini ceritanya Tempe Tempe Mendoan Atau tempe goreng Tempe apalah Nah ini yang udah mateng ya Jadi kita simpan aja Dulu disitu Kita Masak daun bawang aja dulu Tetep ya Pakai bawang merah Bawang putih Loh Dari keritunya Ini bawangnya dis Ini bawangnya ya bun Ayah udah Ini salah Ini mau masak Jamur dulu aja Nah udah mateng Kayak gitu Kita campurkan Ini Apa namanya Jamur sama baso Supaya namanya bisa Perkiraan Biar gak diitu Nantinya Mau enak Mau enggak Yang penting Udah kasih bumbu Aja Dan masukkan aja Ini toge Sama Pak Ternyata Tuh Dah Gini juga Udah Enak ya bun Bumbunya Tadi udah Dan udah mateng ya Ini udah mateng aja Kita matikan Saja tuh Langsung aja Ditempatin Ini menu kedua Bunga Bawang Sedikit aja juga Minyaknya Jangan terlalu banyak Bawang Putih aja Kalau ini mah buat Petih ya Ini teri rebungnya Sama cabai Yang udah dipotongin Kita masukkan ya Aja itu suka banget Dengan cabai Dan Karena ini Jainan gak ada yang makan Jadi Boleh kasih banyak Mateng Baru masukkan Dan ini jangan lama-lama Ya bun Masihnya Sebentar aja Enak banget Tuh Ini Nih Mati lampunya Masih Bumbu Micin Garam Seperti itu Sedikit aja Kalau garamnya Karena udah pahit Dari situ Tuh Gula putihnya Sedikit Ini Jangan terlalu lama Ya bun Ini udah Oseng-oseng Kayak gini Udah Nah Ini udah Mateng ya bun Oseng-oseng Goreng bawang Jangan terlalu lama Ya Tuh Gini aja Udah mateng Harusnya Ini pake cabai merah Tapi gak ada Yaudah gak apa-apa Gini aja Udah enak Liatan cantik Enak ya Alhamdulillah Ya bun Ini sore Sudah Mau mateng Ini udah sore Pasakan Udah mateng Segini aja Tinggal Nyampurin ini Ini seperti biasa Es buahnya Atau rujak Ini sari yang merah-merah Gitu ya Kasih yang merah-merah Terus ini Kasih susunya Secukupnya aja Gak usah banyak-banyak Biar pengiritan ya bun Besok juga ada hari lagi Ya bun Soalnya nanti Kalau habis tarawehan Gitu Kalau jihad itu Mau minum lagi Minum lagi Jadi Yaudah lah Kita mah bikin Yang agak banyakan gitu Lagipula ini Cuman Irit-irit aja Ya bun Bikinnya seperti ini Kenapa ibu-ibu Kalau mama jihad itu Bikin video Atau masak Selalu bilang Yang simple-simple Yang irit-irit aja Kayak gitu Kenapa bun Bilang kayak begitu Karena kita itu Harus menyesuaikan Dengan keadaan kita Jadi Tidak Tidak perlu Se Ingin kelihat Mewah Tapi adanya Gak ada Gitu ya Ya karena mama jihad Emang begini Ya sudah ya Mau gimana lagi Alhamdulillah Disyukurin ya bun Maaf aja Kalau memang Kata-kata mama jihad Dan cara membuat video itu Tidak sesuai Dengan keinginan Ibu-ibu Misalnya mama jihad itu Selalu kayak Apa ya namanya Kayak di Kecil-kecilkan gitu Padahal mama jihad Punya gaji dari youtube Ya Sambil cerita sedikit Sebelum Terlalu panjang Tentang gaji youtube Alhamdulillah ya bun Dari gaji youtube juga Mama jihad itu Ada gaji Tapi sesuai saja Dengan keadaan channel Mama jihad yang memang Penontonnya juga Sedikit gitu ya Tentunya Pendapatan itu Tidak bisa dibandingkan Dengan youtuber lain Kita itu punya Masing-masing Ada risiko sendiri Tergantung Video kita Gitu ya Bukan subscribe Yang dihitung ya Karena channel Mama jihad Tidak ada perubahan Gini-gini aja Penontonnya Tapi udah bersyukur Pendapatannya Juga sesuai Gitu ya Ya pendapatannya Sama mama jihad itu Dipakai kebutuhan Jayana Anak-anak sekolah Untuk sehari-hari Makan Dan sehari-hari Pergi sana Pergi sini Gitu kan Pakai uang Nah itu dari gaji youtube Juga ya bun Jadi untuk ini Juga untuk makan Kan dari gaji youtube Juga Jadi Misalnya kalau gajian Kita harus ada Untuk Untuk Bensin motor Kalau pergi kemana-mana Ya kan Harus anak-anak jajan Jihad seharinya Juga jajan Jihad ada kebutuhan Sekolah agama Sekolah SD-nya Mau keluar Untuk masa depannya Jayana Ada pampersnya Ada jajannya Setiap harinya Jadi kayak gitu Jadi modal untuk Nge youtube Ya gini-gini aja Apa yang dimakan Itulah yang dimasak Gitu ya Apa yang dimasak Itulah yang ditampilkan Ke ibu-ibu Gitu ya bun Jadi Udah ya Udah di Klarifikasi ke ibu-ibu Gaji youtube-nya Kemana Gak ada modal Menurut Mama Jihad ini Juga modal segini itu Agak besar juga Gitu ya bun Kebutuhan keluarga ya Karena Mama Jihad itu Tidak punya Pekerjaan yang tetap Termasuk si Baba Jihad juga Ya tapi Ya beginilah Rizkinya mungkin Jalan hidupnya ya Oke Sekarang malanjutnya Teh dede udah mau Selesai ngegoreng Tempe ya teh ya Dan ini tuh Tempenya Mendoan Ini udah Alhamdulillah Bikinnya Tempenya 5 ribu Terigunya 6 ribu Garam Micin Minyak Itu juga ibu-ibu ya Alhamdulillah sebanyak ini Cukuplah ya Alhamdulillah ya bun Nah oke Banyak banget Mama Jihad cerita ya Dan inilah ibu-ibu Hasil Pasakan Sore ini Untuk buka puasa Ya Ini ada Tempe yang tadi digoreng Alhamdulillah Sebanyak ini Dan ini Ini mah result Teteh Tongkabet ya Jangan tau banyak Menggorengnya Karena nanti Subuh juga Mau lagi gitu Nanti ini kan Bagi-bagi ke Nek Terus nanti Yang pulang taraweh Juga mau Kadang ada Mama Anggi Kayak gitu ya Kalau banyak mah Simple gitu kan ya Nah ini Goreng bawang Ya enak banget Dan ini Goreng kuas Ini mah Karena ngegorengnya Baru sedikit Jadi segini Nah ini tadi ya Apa ya namanya Ini namanya Gak tau ya Jamur sama Toge Kayak gitu lah ya bun Udah Alhamdulillah ya bun Segini juga Udah bersyukur Jadi kalau begini Teteh Kita lagi nunggu Detik-detik Serine ya Dan itu dia Lagi nonton Nah nantinya Kalau udah Selesai Buka puasa Sholat Atau langsung makan Tong nunutan Masih lama Bismillahirrahmanirrahim 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 Air hangat dulu Biasa jadwal langsung Rujak Yang penting Masih hat walafiat Gitu ya Masya Allah Masya Allah Masra dati Isca Ini nanya Mas Awas Masalah Oke Takut salah Takut salah Ibu-ibu jad Nah Korma dulu Wah Haues deh Ambil Masya 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 Oh mau ini mau ini tempe 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 mau apa sih loli kalau begitu kita videonya percepat saja ya bun karena ini kita suasana lagi buka puasa kami itu kalau buka puasa seperti biasa enggak langsung makan nasi sebenarnya mau dirubah ya langsung makan nasi tapi tetep aja ya jad teh dede babah jad itu enggak setuju karena harus minum dulu rujak sama cemilan kayak gitu ibu-ibu terima kasih yang udah menonton video mamah jad ya segini adanya dan Alhamdulillah disyukurin kalau begitu tunggu makan setelah ini kita langsung aja beres-beresin makanannya dan langsung sholat maghrib setelah sholat maghrib kita langsung makan saja ya tapi makan juga enggak terlalu banyak sih bun karena memang udah kenyang dengan karoket atau risol dan bala-bala tempe Oke tunggu di next video video maksimal